Lucu tapi haru guys, pelayan restoran ini dapat panggilan haji dari Kemenat, malah dikira kena tipu dong. Dia adalah Inawati, Mbak Ina adalah pelayan restoran di rumah makan di Lawas, Mujekerto. Dia adalah pribadi yang sederhana, begitu juga seluruh keluarganya, yang seperti orang umumnya di Indonesia. Sehari-hari dia berangkat kerja diantar oleh sang suami. Mbak Ina bisa berangkat haji karena tiba-tiba aja dia mendapat surat pemberitahuan manasik haji dari Kemenat, Mujekerto, untuk segera bersiap berangkat haji tahun ini. Kaget banget dong, surat pemberitahuan ini dikira surat penipuan dong. Karena baginya haji itu gak mungkin, dengan kondisi keluarganya yang biasa-biasa saja. Oke lanjut, tapi siapa sanggah guys? Ternyata sang ayah Mbak Ina sudah melunasi haji tanpa semengetahuan seluruh keluarganya. Belakangan baru tahu dong kalau sang ayah udah daftar haji sejak 2009. Siapapun tak akan mengira kalau Mbak Ina akan berangkat haji dengan cara yang mengharukan ini. Porsi haji rahasia dari sang ayah akan jadi jalan Mbak Ina untuk melihat Kaabah. Mungkin di depan Kaabah, Mbak Ina akan bilang kepada Allah bahwa dia datang ke tanah suci untuk menggantikan ayahnya. Jadi setengah pahala hajinya adalah usaha sang ayah. Semoga ayah Mbak Ina bisa diterima di tempat yang terbaik ya guys. Oh iya, kamu pengen naik haji dengan cara seperti ini gak guys? Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan Kaabah.